Pelayanan di kantor pengadilan negeri Jember, Senin siang ditutup sementara, menyusul adanya 19 pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan dilakukan agar sebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Kelaster baru perkantoran sebaran COVID-19 kembali terjadi di Kabupaten Jember. Kali ini sebanyak 19 pegawai di lingkungan kantor pengadilan negeri Jember terkonfirmasi positif COVID-19. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas, pihak pengadilan negeri Jember akhirnya menutup sementara kantor pelayanan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Senin siang kantor pengadilan negeri Jember yang biasanya ramai dipadati pengunjung untuk mengikuti serangkaian persidangan terlihat sepi. Beberapa petugas keamanan terlihat berjaga-jaga di pos pintu masuk maupun di dalam kantor dan sesekali memberikan penjelasan atas penutupan kantor PN. Aktivitas yang menjaga kantor sementara ini Pak, jadi tentu mungkin ada pengunjung yang banyak, kalau pengunjung aja. Ini ditutup ya? Oke, ditutup. Tentu waktu untuk perkembangan depannya. Sejak kapan yang ditutup? Ditutup sejak hari Jumat kemarin. Sampai berapa ya? Sampai belum tentukan, tunggu trusider pimpinan Pak. Jadi tidak ada aktivitas ini Pak ya? Tidak ada, terserah. Berdasarkan data Satkes COVID-19 Pemkap Jember, ada 19 pegawai pengadilan negeri Jember yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui swab tes. Khususnya di kluster kantoran, yaitu di pengadilan negeri Jember. Khususnya memang minggu yang lalu terdapat staff di pegawai pengadilan negeri yang terpapak COVID-19. Itu ada sebanyak kurang lebih 65 yang dilaksanakan swab tes dan hasilnya 19 dinyatakan positif COVID-19. Langkah-langkah yang diambil setelah berkoordinasi dengan tugas tugas, sebuah pengadilan negeri hama langsung menutupkan kantor tersebut pada hari Jumat dan dilaksanakan sterilisasi dan penyempatan disifatkan, selanjutnya sampai ke atas batas yang tidak diuntukkan. Jadi kalau sudah terasa, sudah clear semua, dengan dilatakan muka seperti ini. Di Kabupaten Jember, angka kasus sembuh pasien COVID-19 terbilang cukup tinggi, mencapai 85,91 persen dari 930 kasus positif. Sedangkan pasien positif COVID yang dirawat berjumlah 76 orang dan meninggal dunia sebanyak 55 kasus. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.